Pada Jumat 29 Juli 2022, Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Provinsi Kepri mengadakan forum grup discussion yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri. Ketika dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan FGD yang dilaksanakan Forum Pengelolaan DAS Kepulauan Riau ini diinisiasi langsung oleh Ketua FKP DAS yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan penyelenggaraannya juga dari BPDASAS Sejang Duryangkang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Hendri, berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan tentunya akan menghasilkan ide-ide strategis juga cemerlang terkait tata cara pengelolaan DAS di Kepulauan Riau ini dengan sangat baik. Di kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua FKP DAS, yaitu saya sendiri sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan penyelenggaraannya dari BPDAS ALC Ijang Duryangkang. Dan harapan kami tentunya kegiatan ini berjalan baik dan tentunya akan menghasilkan ide-ide strategis, ide-ide yang cemerlang terkait bagaimana terkelolanya DAS di Kepulauan Riau ini dengan sangat baik. Tersertanya dari Kota Tanjung Pinang, ada dari Dinas LH Kota Tanjung Pinang, dari Baren Dinbang Kota Tanjung Pinang, kemudian dari Camat dan Lurah yang nantinya menjadi lokus kegiatan ini. Jadi lokusnya diskusi pada hari ini. Dan juga ada Kepala BPDAS, ada Kepala BPKH, dari BWSS juga ada. Kemudian dari perusahaan juga ada. Dan dari pegiat lingkungan LSM Alim, dan juga dari pelaksanaan program Kota Tanjung Pinang. Harapan ke depan tentunya forum ini berjalan dengan lancar. Setiap tahunnya selalu ada kegiatan dan tentunya FKPDAS ini dapat membantu pemerintah karena di FKDAS ini adalah wadah bagaimana untuk mengawal semua kebijakan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Kegiatan ini turut diikuti oleh peserta dari DLH Kota Tanjung Pinang, Camat dan Lurah Kota Tanjung Pinang, Kepala BPDAS, Kepala BPKH, dan juga Pegiat Lingkungan. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.